Halo guys, ketemu lagi di kanal vlog Diri Journey Jadi kali ini untuk pertama kalinya di kanal youtube Diri Journey Gue coba melakukan review film Yang biasanya telah gue lakukin lama banget Di blog cangkirkopijbkdiri.com Yaitu tentang review film Nah yang gue pengen review kali ini adalah Film yang gue tulis sebagai Film terbaik 2018 versi jbkdiri.com Media kelas cangkirkopij lah guys Nah kenapa film ini gue anggap terbaik? Karena semenjak nonton susah sinyal Gue udah berkomitmen untuk terus menonton Eh bukan susah sinyal Waktu nonton cek toko sebelah Film Ernest Pak Kasa Gue pernah berkomitmen untuk Nonton film Ernest Gue suka banget narasi ceritanya Skripnya apa filmnya keren banget ya Hal-hal yang sehari-hari Hal-hal yang sederhana Tapi mengatkan kita Tentang pelajaran hidup yang simple Tapi syarat makna dan pelajaran hidup Terus gue nonton film Ernest berikutnya Susah sinyal Disitu gue agak kecewa Karena gue merasa filmnya Kena tanggung ya Tapi Itu tidak menyerutkan Niatan gue untuk Berkomitmen nonton Film Ernest Dan gue anggap dia Salah satu filmmaker terbaik Di Indonesia saat ini Jadi film yang pengen gue review kali ini Yaitu film Mili dan Mamed Ini bukan Cinta dan Rangga Film berdurasi Satu jam 41 menit ini Menurut gue menarik banget Karena selama menonton itu Yang pertama Kisah perdebatan Antara Mili dan Mamed Sebagai pasangan muda itu Sangat Mungkin terjadi Di banyak pasangan Keluarga Mudah saat ini di Indonesia Hal-hal yang Yang gue sendiri sering alami Dengan istri Dan gue berpikir Setelah kita dalam Di luar lingkaran itu Kita bisa melihat bahwa Oh ada suara kucing Keluar teman Sorry guys Nah Kadang-kadang dalam perdebatan Kalau kita Terlibat langsung Kita kadang merasa Sebagai soal Gue merasa gue yang benar Begitupun lo mungkin istri Berpikir begitu Nah di film ini Ketika kita berada di luar Kita akhirnya mungkin Diajak paham Sama Ernest Dan istrinya Dan dari beberapa Referensi yang gue dapet Juga Banyak banget Sentuhan Istri Ernest Merah Untuk membuat Skrip film ini Dan katanya dirombak Beberapa kali Dan ini film yang Riset dan Perubahan Skripnya itu Paling banyak Selama Ernest Buat film Jadi Ini pasti menarik Karena Ernest Tendiri yang gue tau Itu hanya berkomitmen Untuk buat satu film Selama satu tahun Dan pasti risetnya Menurut gue mendalam banget Di twitternya juga gue Pantau Apa Kemampuan leadership Ernest Untuk menangkul Tim-tim kerja itu Keren banget Lo bisa lihat sendiri Di twitternya Jadi benar-benar ini Sebuah teamwork Yang luar biasa banget Dan great banget Buat Ernest Terus berkarya Nah kembali ke film ini Ketika berada Di luar lingkaran Kita akan lihat Wah Ternyata ketika Mili Anmamed bertengkar Masing-masing Pihak perempuan Atau Laki-lakinya itu Punya perspektif Kemenarannya sendiri-sendiri Guys Dan itu yang Apa Menjadi Pengingat juga Buat kita Baik dari Pihak laki-laki Atau perempuan Supaya Kita bisa Menunturkan Ego masing-masing Untuk ber Komunikasi Lebih dalam Dari hati ke hati Supaya permasalahan Itu tadi jadi Ribet Nah apakah ini Film keluarga Enggak juga Jadi Poin kedua Yang menarik dari film ini Apa Supporting Ada suara motor Jadi Supporting Artis Atau artis-artis Pendukung itu Untuk pertama kali Yang seingat Gue Itu Tidak jadi Hanya sepintas lalu Semuanya Hadir dengan Karakter Dan Perannya masing-masing Dan Ada makna Yang bisa kita tangkap Jadi kuat banget Seperti misalnya Jojo Tetangga Milian Mamet Yang diperankan oleh Eva Silialesmana Yaitu tipikal Perempuan muda Yang sukses Cantik Di usia muda Tapi ya gue nya tinggi Dan Kendalanya adalah Dia Gagal di Percintaan Dan ini yang Menurut gue Pribadi Apa Menjadi problematika Perempuan Lingkungan urban Karena dia Udah terbiasa Jadi matahari Dan ketika Dia berpasangan Itu Agak sulit Untuk meruntuhkan Egonya Karena Sudah biasa Untuk Bereksistensi Sendiri Nah kalau Lo berbeda pendapat Lo boleh tinggalkan Komentar di bawah Guys Setidaknya itu Pendapat gue Oke Gue coba Lihat contekan Lain lagi Apa yang gue tulis Di jbkr.com Tentang film ini Oh iya Bagaimana Film Ernest Ernest berikut Sebelumnya Ada beberapa Standart komedi Yang diajak Di film ini Dan menurut gue Mereka Baik itu sebagai Pembantu Pelayan restoran Mereka itu Mengingatkan kita Pada peran-peran Kehidupan Yang Apa Yang Simple Sederhana Dan biasa kita Lihat sehari-hari Dan menjadi Pengingat Buat kita Tentang Tentang Pelajaran hidup Dan lebih Menghargai Orang lain Sekalipun Dari Storotipe Kelas sosialnya Kadang-kadang Kita acapkali Nilai lebih rendah Pembantu Asisten rumah tangga Pelayan restoran Mereka itu Punya Atau Karyawan-karyawan Di pabrik Tekstil Milik Ayah Mili Itu punya Karakter yang kuat Dan kita bisa Menangkap Pelajaran Dan semoga Anda juga Mendapat Pesan Dan menangkap Pesan atau Makna Yang sama Seperti saya dapatkan Dan kalau Anda berbeda Sekali lagi Anda bisa tinggalkan Komentar di bawah Oke gue lihat Contekkan lagi ya Oke Di film ini juga Dilukiskan tentang Pacar Alex Sahabat Sahabat Mamet Yang kemudian Pacaran dengan seorang Anak Konglamerat Dan Dua Konglamerat Tua yang dilukiskan Di sini Yang memberikan Money laundering Pada usaha Restoran yang dibuat oleh Mamet dan Milit Mamet dan Alex Itu mengingatkan saya Pada Keluarga Keluarga Kayang Menguasai Negara ini Selama Puluhan tahun Yang bisa Membeli Ketuk Palu Pak Hakim Dan bisa Menggerakkan Orang-orang Untuk menjuar Religinya Untuk membela mereka Tanpa disebutkan Mungkin juga Anda Bisa membayangkan Apa yang saya maksud Dan Sekali lagi Film ini Sekaligus Menjadi pengingat Betapa Menurut saya Mencekamnya Masa lalu itu Jika kembali lagi Oke Daripada Panjang lebar lagi Spoilernya Mumpung belum turun layar Dan ketika Saya buat Review ini Di kanal Youtube Dari Dari Jurni Dari Jurni Saya sudah sekitar Sepekan Sebelumnya Nonton film ini Karena di hari pertama Itu di hari Kamis Tanggal 20 Desember Gue udah nonton Film ini Sementara gue Buat vlog ini Di tanggal 26 Desember Tapi Gue pengen banget Buat review ini Di kanal Youtube Dari Jurni Semoga ada Manfaatnya Buat Anda Yang berkunjung di kanal vlog Kelas Cangkir Kopi ini Sama lah dengan blognya Dan Kalau Anda Suka film Indonesia Gue Rekomendasikan Untuk Anda Untuk nonton film ini Semoga Review sederhana ini Bermanfaat untuk Anda Dan Buat Ernest Gue tunggu Film-film berikutnya Keren banget loh Semoga Terus berkarya Dan Menurut gue Sebagai penutup Menurut gue Ini adalah Sebagai pembuktian Bahwa Ernest Telah naik lagi Levelnya Sebagai Salah satu Sineas Terbaik Di negeri ini Oke guys Semoga vlog kali ini Bermanfaat untuk Anda Jangan lupa untuk like Share dan komen Di bawah ini Dan subscribe Dan nyalakan tanda loncengnya Jika Anda berkenan Oke guys Sampai ketemu lagi Di kanal vlog Dari Jurni berikutnya Daa guys Daa